Ada satu kisah yang paling menakjubkan dari sahabat Rasul yang awalnya memerangi agama Islam sampai pada akhirnya beliau mati-matian membela agama Islam. Siapakah orang tersebut? Betul sekali, Umar bin Khotob. Dari sekian banyak kisah menarik Umar bin Khotob, momen yang paling epik adalah momen ketika Umar bin Khotob masuk Islam. Jadi dulu Umar bin Khotob dikenal sebagai pemimpin perang yang sangat garang dan ditakuti banyak orang. Bahkan beberapa kisah menyebutkan tinggi Umar bin Khotob itu mencapai 2 meter. Jadi Umar kalau naik kuda kakinya itu bisa nyentuh tanah saking tingginya. Dan Umar bin Khotob ketika udah pake baju perang, baju perang ini gak akan dilepas sebelum musuhnya mati atau dia sendiri yang mati. Bahkan beberapa kisah menyebutkan saking ditakutinnya Umar, kalau Umar bin Khotob jalan ke tempat yang gelap ada setan dan iblis disitu, setan dan iblis memilih untuk pergi daripada ketemu sama Umar bin Khotob. Nah waktu itu Umar bin Khotob tinggal bersama para kaum Qurais atau orang-orang Qurais di kota Mekah. Saat itulah Umar bin Khotob benci sama agama Islam dan ingin memerangi Nabi Muhammad SAW. Sehingga dakwahnya Nabi Muhammad selalu ditolak, selalu diboykot. Dia benci sama Islam, dia perangi Muhammad. Alasannya karena menurut Umar bin Khotob, Nabi Muhammad membawa ajaran yang membuat orang-orang Qurais jadi terpecah belah. Jadi gak nurut sama ajaran nenek moyangnya. Sehingga siapapun orang Qurais yang ketahuan masuk Islam, langsung disiksa sama Umar bin Khotob disitu. Saking bencinya sama Islam. Nah pada suatu hari, Umar bin Khotob lagi pake baju perang, terus bawa pedang. Orang udah tau, Umar kalo udah pake baju perang, pasti mau menghabisi seseorang. Berjalan lah dia pake baju perang, bawa pedang, lagi jalan. Di tengah jalan, beliau bertemu dengan salah satu sahabat Rasul, orang Qurais yang diam-diam telah masuk Islam. Sahabat Rasul bertanya kepada Umar bin Khotob, Wahai Umar bin Khotob, mau kemana kah engkau? Umar bin Khotob menjawab, saya ingin menghabisi Muhammad. Untuk apa engkau menghabisi Muhammad? Karena Muhammad telah membawa ajaran yang membuat orang-orang Qurais jadi terpecah belah. Terus sahabat Rasul bilang, Engkau harusnya malu Umar. Engkau selalu menyiksa orang-orang yang telah masuk Islam atau mengikuti ajaran Muhammad. Sementara adikmu sendiri, Fatimah, telah masuk Islam. Mendengar kalimat tersebut, Umar bin Khotob emosi. Apakah benar adikku telah masuk Islam? Silahkan cross-check aja sendiri ke rumahnya. Saat itu juga Umar bin Khotob bergegas datang ke rumah Fatimah. Saat itu di rumah Fatimah lagi ada tiga orang yang telah ngumpul. Yang pertama ada Fatimah, adik kandung Umar. Lalu ada Said bin Zaid, merupakan suami dari Fatimah. Sekaligus 10 orang yang dijamin Rasul masuk surga. Dan satu lagi ada Khabab bin Arud. Khabab bin Arud ini merupakan hamba sahaya atau budak yang dibeli oleh Abu Bakar Siddiq dan akhirnya menjadi penghafal Quran. Ceritanya mereka bertiga lagi ngaji nih, lagi pada baca surat gitu. Sampailah Umar bin Khotob di depan rumahnya Fatimah. Tapi dia nggak langsung masuk. Dia dengerin dulu tuh mereka lagi pada ngaji. Dia dengerin, terus nggak lama diketuk lah itu pintu. Duk-duk-duk. Fatimah nanya, siapa di luar? Dijawab, Umar. Mendengar kata Umar, itu semua yang ada di rumah panik. Ada Umar, ada Umar. Ada Umar, ada Umar. Mereka ketakutan karena kalau ketahuan pasti disiksa. Akhirnya mereka panik. Ada Umar, ada Umar. Sembunyian barang bukti. Sembunyian barang bukti gitu. Nah hasil tadi mereka ngaji tuh, kertasnya dulu tuh belum ada Quran ya. Jadi adanya secari kertas dari pelepah kurma. Jadi bacaan-bacaan yang dia habis ngaji tadi, disembunyikan oleh Fatimah di belakang badan dia. Menghilangkan barang bukti. Akhirnya Fatimah keluar, dibukainlah ke pintu. Umar bin Khotod bertanya, Habis baca apa kamu? Dijawab, enggak, enggak baca apa-apa. Apakah benar engkau telah masuk Islam? Ya benar, saya dan suami saya telah masuk Islam. Kata Fatimah. Terus Umar menjawab, Berani sekali engkau mengkhianatiku. Tadi di luar, saya mendengar kalian membaca sesuatu. Baca apa kalian? Beritahu saya. Kata Umar seperti itu. Tapi Fatimah menolak. Umar minta, Fatimah menolak. Umar minta, Fatimah menolak. Akhirnya Umar emosi. Kelepasanlah. Dia menampar pipi Fatimah. Dimana itu adik kandungnya sendiri. Ditampar, akhirnya bibirnya berdarah. Melihat Fatimah bibirnya berdarah, disitu Umar bin Khotod bingung. Sebenarnya ini agama apa sih? Sampai adik saya sendiri rela bertengkar dengan saya demi mempertahankan bacaan tersebut. Agama apa ini? Nah, melihat Fatimah berdarah, Said disitu sebagai sang suami menghalau Umar bin Otop. Akhirnya dibanting juga sama Umar. Nah, singkat cerita, kewas lah tuh. Sementara kabab itu ngumpet di kamarnya belakang. Di kamar belakang itu dia ngumpet. Karena dia takut sama Umar. kewas, kewas, kewas sampai akhirnya jatuh lah itu secari kertas. Bacaan yang tadi tuh jatuh. Umar ngeliat. Apa itu? Berikan kepada saya. Disitu Fatimah nolak. Enggak. Saya gak akan berikan ini. Karena kamu orang najis. Orang-orang yang boleh megang ini adalah orang-orang suci. Kalau mau kamu mandi dulu, kata Fatimah. Akhirnya, disitu Umar bin Otop mandilah. Beres mandi dikasilah itu secari kertas. Dibaca oleh Umar bin Otop. Nah, saat itu surat yang dibaca oleh Umar bin Otop adalah surat At-Toha. Dibaca surat At-Toha pelan-pelan. Baca lagi pelan-pelan. Diamati, diamati. Sampai akhirnya, setelah dibaca respon dari Umar bin Otop terkesinah. Beliau merasa tulisan ini indah sekali. Tidak mungkin retorika bahasa seindah ini dibuat oleh manusia. Menurut Umar bin Otop. Habis baca surat At-Toha, terus Umar bin Otop meminta kepada Fatimah tolong temui saya dengan Muhammad. Bimbing saya untuk masuk Islam. Mendengar perkataan tersebut, khabab yang terjadi di dalam kamar langsung keluar. Karena dia tahu, ini kesempatan. Karena susah banget nih bikin Umar mau masuk Islam. Orang dia benci awalnya. Lalu, di situ khabab bilang, wahai Umar bin Otop, saya akan mengantar engkau ke kediaman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka berdua berangkatlah tuh Umar bin Otop dan khabab menuju Darul Arkam. Darul Arkam ini merupakan tempat di mana orang-orang Muslim belajar Islam. Dan saat itu, ada Rasul dan para sahabatnya juga di situ. Di depan Darul Arkam, itu telah dikawal atau dijaga oleh para sahabat. Sahabat Rasul. Karena takut kejadian apa-apa nih. Orang Qurayus main ke sini, masalah gitu. Nah, salah satu yang menjaga adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu terkenal garang juga. Terkenal jago gulat juga itu. Sama kayak Umar bin Otop. Jadi kalau ketemu, lawan yang sepadan lah gitu. Nah, Sayyidina Hamzah melihat dari kejauhan. Wah, ada Umar bin Otop bersama khabab. Teriaklah dia ke Darul Arkam. Ada Umar bin Otop bersama khabab. Sepertinya khabab telah disandar oleh Umar bin Otop. Mendengar perkataan Hamzah, semua yang ada di Darul Arkam mani. Sampai akhirnya Umar bin Otop nyampe ketemu sama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bertanya, Wahai Umar bin Otop, mau apa kamu usulnya? Umar menjawab, Mana Muhammad? Saya ingin bertemu. Sebelum kau bertemu Muhammad, langkah hidul mayat saya. Tapi akhirnya Nabi Muhammad SAW saat itu memerintahkan Sayyidina Hamzah untuk balik ke kamar dan segera membukakan pintu untuk Umar bin Otop. Disitu ketemulah Umar bersama Rasul. Tahu gak yang bikin epik apa? Ternyata Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah, Ya Allah tolong muliakanlah agama Islam melalui dua orang Umar. Yang pertama Umar bin Otop, yang kedua Umar bin Agul Hisham. Umar bin Agul Hisham ini adalah nama lain dari Abu Jahal. Kenapa? Karena kedua Umar ini, kalau udah megang prinsip, dia akan bela prinsip ini mati-matian. Walaupun prinsip itu salah. Disitulah Nabi Muhammad bilang, Wahai Umar bin Otop, Sudahkah waktunya engkau untuk beriman kepada Allah? Nah, dijawab sama Umar. Tanya lagi Umar bin Otop, Wahai Umar bin Otop, Sudahkah waktunya engkau untuk beriman kepada Allah? Nah, dijawab juga. Yang ketiga baru, Wahai Umar bin Otop, Sudahkah saatnya engkau beriman kepada Allah SWT? Saat itu juga Umar bin Otop sujud di kaki Rasulullah SAW. Dan saat itu juga Umar bin Otop mengucapkan syahadat. Mendengar Umar bersyahadat, seluruh darul arkam bertakbir. Allah wa akbar itu merindik. Sejak saat itulah Umar bin Otop masuk Islam. Setiap Rasulullah SAW pergi berda'wah, Di belakangnya selalu ada Umar bin Otop. Umar bin Otop. Selamat menikmati.